Sahabat Kompas.com Setelah penantian panjang, Indonesia akhirnya menggelar balap MotoGP di Mandalika. Namun, jika menilik sejarah ke belakang, gelaran MotoGP di Mandalika bukan yang pertama kali yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Diketahui, pada tahun 1996 dan 1997, Indonesia pernah berkesempatan untuk menjadi penyelenggara ajang balap motor paling bergeksi tersebut. Pada saat itu, sirkuit Sentul Bogor menjadi saksi bisu ganasnya geberan motor para pebalap internasional yang bertanding di Indonesia. Diketahui pada saat itu, Indonesia menggelar balapan di tiga kelas yang berbeda. Legenda MotoGP Valentino Rossi pun turut serta dalam ajang balapan yang diadakan di Indonesia tersebut pada kelas 125 cc. Dilansir dari pemberitaan Harian Kompas, pada 7 April 1996, Indonesia menggelar seri balap MotoGP pertamanya di sirkuit Sentul. Ajang MotoGP tahun 1996 tersebut menggelar tiga kelas balapan yang berbeda dengan 90 pebalap pancanegara yang turut berlaga. Gelaran MotoGP yang bertajuk Marlboro Indonesia Grand Prix 1996 tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Soeharto dan Ibu Negara Tim Soeharto. Di kelas 125 cc, pebalap asal Jepang Masaki Tokudome dari tim Diter Plastik menjadi yang tercepat setelah melewati 26 lap. Sementara di kelas 250 cc, pebalap asal Jepang Tetsuya Harada dari tim Yamaha Marlboro Rainy berhasil keluar sebagai juara usai taklukan 28 lap. Di kelas paling bergensi 500 cc, pebalap sekaligus juara bertahan asal Australia Michael Dohan dari tim Reptol Honda berhasil finish di posisi pertama setelah selesaikan 30 lap. Saat itu, dua pebalap tim Yamaha Indonesia juga turut berlaga pada kelas 125 cc. Ahmad Yayadi dan Petrus Canisius finish di urutan 20 dan 21 dari total 31 pebalap. Antusias masyarakat Indonesia saat itu juga sangat tinggi, dibuktikan lebih dari 100 ribu penonton yang turut menyaksikan langsung di sirkuit sentul. Pada tahun berikutnya, tepatnya 28 September 1997, Indonesia kemarin menjadi tuan rumah ajang balap MotoGP. Balapan yang kembali digelar di sirkuit sentul tersebut kembali mempertarungkan tiga kelas yang berbeda. Sentul menjadi saksi Valentino Rossi, kebalap Italia yang berjuluk The Doctor tersebut, menjadi juara dunia GP125. Rossi dari tim Aprilia Azzurro berhasil finish menyelesaikan 26 lap. Pada kelas GP250, pebalap Italia Max Biaggi dari tim Malboro Honda Canemoto berhasil menjadi yang tercepat dan memimpin poin kelas semen sementara di kelas 250 cc. Sedangkan kelas 500 cc, juara sirkuit sentul sebelumnya Michael Dohan harus puas berada di posisi kedua setelah paklut dari rekan satu timnya, Kada Yuki Okada. Terima kasih telah menonton!